Ini dia rangkuman musim ketiga karir Motto Mas Shelby. Dimulai dari peringkat Liga, seperti yang gue info di part sebelumnya, Birmingham pada akhirnya hanya berhasil berada di peringkat 7. Sementara itu Manchester City berhasil keluar menjadi juara, sementara Bournemouth, Crystal Palace, dan juga Everton harus terdegradasi ke Championship. Sementara itu, berikut adalah tim terbaik Liga Inggris musim ini. Bisa kalian lihat, didominasi oleh tim juara Manchester City, sementara Birmingham sendiri terlihat nggak ada satupun pemain yang berhasil masuk. Hal tersebut tentunya sangat wajar, mengingat Erling Haaland pada akhirnya berhasil keluar menjadi top score setelah berhasil mencetak 23 gol. Di sisi lain, keeper dari Manchester City, Ederson, juga berhasil keluar menjadi keeper dengan clean seat terbanyak di musim ini. Nah, kita turun satu kasta ke Championship, dimana ternyata Wolverhampton dan juga West Brom berhasil promosi ke Premier League musim depan, sementara Huddersfield, Oxford, dan juga Cardiff harus terdegradasi ke EFL League One. Dimana di EFL League One sendiri, Rotterham dan juga Bransley berhasil promosi ke Championship, sementara Bristol Rovers, Bradford City, Stockport, dan juga Rexham harus turun ke EFL League Two. Dan terakhir di EFL League Two ada Swindon Town, Leighton Orient, dan juga Cheltenham Town yang berhasil promosi ke EFL League One. Lanjut kita rekap pencapaian lainnya Birmingham City di musim ini. Dimulai dari FA Cup yang sayangnya langkah kita harus dihentikan oleh Chelsea di ronde keempat setelah kalah 1-4. Dan gak nanggung-nanggung, Chelsea pun pada akhirnya berhasil keluar menjadi juara FA Cup setelah mengalahkan Manchester City di final dengan skor 1-2. Untungnya meskipun gagal di FA Cup, kita berhasil keluar menjadi juara Karabau Cup setelah membantai rival Skota Aston Villa di final dengan skor 1-7. Namun sayang, Birmingham kembali kurang beruntung di partisipasi pertama kita di kompetisi Eropa. Dimana setelah tampil apik di fase grup, kita justru gugur di 16 besar setelah kalah dari klub The He. Dimana pada akhirnya klub dari Perancis, RC Lens pun berhasil keluar menjadi juara setelah mengalahkan Lazio di final dengan skor 2-0. Lanjut ke kompetisi Eropa lainnya yakni Liga Malam Jumat, dimana ternyata berhasil dijual oleh Juventus setelah berhasil mengalahkan Dortmund di final melalui adu penalti. Dan terakhir, kompetisi Eropa kasa tertinggi yakni Liga Champions, dimana berhasil dimenangi oleh Bayern München setelah mengalahkan Manchester United di final dengan skor tipis 1-0. Dan gak lupa, di kompetisi pramusim waktu itu kita hanya berhasil menjadi juara 3. Nah, dari pencapaian tim, kita lanjut ke perkembangan para pemain Birmingham di musim ini. Dimulai dari keeper kita Foster yang sayangnya harus turun 4 rating ke 67 karena udah tua. Di sisi lain, Callum Sanderson sebagai keeper utama berhasil naik 3 rating ke 74. Sama halnya seperti Libuhanan yang juga naik 3 rating ke 78. Sementara pelapisnya Emanuele Ongelo hanya naik 1 rating ke angka 72. Dan untuk Mancini, ternyata bermain setengah musim untuk Birmingham gak cukup untuk membuat dia naik rating di musim ini. Di sisi lain, Pascal Serig justru berhasil naik 2 rating ke 78. Sama halnya seperti Ai Wu yang naik 3 rating ke 77. Dan Dion Sanderson yang berhasil naik 1 rating ke 76. Dan untuk Marcel Owakle, sayangnya sebagai fullback lapis ketiga ratingnya gak naik di musim ini. Berbeda dengan Josh Williams sebagai lapis kedua, dimana ratingnya naik 2 rating ke 69. Sementara Dumfries sebagai fullback kanan inti berhasil naik 1 rating ke 83. Di sisi lain, Cidra Panjang juga membuat Amrabat pada akhirnya harus turun 1 rating ke 81. Sementara pelapisnya Bielik justru naik 2 rating ke 78. Sama halnya seperti Kobe Maino yang juga naik 2 rating ke angka 73. Di sisi lain, Zaire Emery sebagai pemain inti juga berhasil naik 1 rating ke 80. Dan untuk gelandang muda kita Alvi Chang, sebagai lapis ketiga ternyata ia hanya berhasil naik 1 rating ke 69 di musim ini. Berbeda dengan David Cash yang meskipun jadi pelapis ketiga, ia berhasil naik 3 rating ke angka 67. Sementara Jill Visi Gurson yang udah tua harus turun 4 rating ke 69. Sementara Taylor Roberts sebagai gelandang utama berhasil naik 1 rating ke 72. Sayangnya Jordan James yang dipinjamkan ke FC Basel di musim ini juga hanya naik 1 rating aja ke angka 69. Berbeda dari anak kesayangan Thomas Shelby, Jupe Bellingham yang meskipun hanya menjadi pemain lapis ketiga, ia berhasil naik 3 rating ke 72. Sementara gelandang serang akademi kita Toby Gibbons juga naik 2 rating ke 71. Dan untuk pahlawan Birmingham, Koji Mioshi ternyata bermain sebagai pelapis nggak membuat ratingnya naik di musim ini. Sementara Nestori Irankunda yang menjadi pemain inti justru berhasil naik 1 rating ke 74. Sama halnya seperti Garnaccio yang juga naik 1 rating ke 83. Di sisi lain, pelapisnya di sayap kiri yaitu Aidan Maki justru berhasil naik 3 rating ke 74. Dan terakhir untuk Jamie Vardy yang akan pensiun ternyata dia turun 3 rating ke 69. Sementara Oliver Burke sebagai striker utama hanya naik 1 rating aja ke 74 di musim ini karena cedera. Sama halnya seperti si Ricky Dembele yang menjadi lapis ketiga di sayap kiri, di mana ia hanya naik 1 rating ke 71. Dan terakhir, striker akademi kita Connor Bolton yang menjadi lapis ketiga berhasil naik 3 rating ke angka 70. Seluruh pencapaian tersebut tentunya nggak terlepas dari statistik-statistik ini. Di mana Zaire Emery berhasil keluar menjadi pemain dengan tampilan terbanyak disusul oleh Taylor Roberts dan juga Callum Sanderson. Dan untuk urusan gol, ternyata dengan segala dramanya Garnaccio tetap menjadi pemain paling produktif di musim ini dengan 20 gol. Disusul oleh Dembele dan juga Oliver Burke. Dan untuk urusan asis, ternyata direkrut sebagai free agent, Jill Visugurson berhasil tampil menjadi pemilik asis terbanyak di musim ini. Disusul oleh Taylor Roberts dan juga fullback kanan andalan kita Denzel Dumfries. Dan dengan segala perkembangan rating tersebut, saat ini Mancini masih menjadi pemain dengan rating tertinggi di Birmingham. Disusul oleh Denzel Dumfries dan juga Garnaccio dengan rating 83. Menariknya, kepercayaan manajemen terhadap performa Thomas Shelby atas semua pencapaian dan juga perkembangan klub hanya di angka 65 aja di musim ini. Waduh, bisa-bisa kita nggak diperpanjang nih guys. Angka 65 ini sendiri tentunya didapatkan dikarenakan untuk pengembangan pemain muda, kita hanya berhasil menyelesaikan satu misi aja. Meskipun untuk bagian brand exposure, kita berhasil menyelesaikan misi dengan merekrut dua pemain yang lahir di Eropa. Tapi anehnya untuk bagian finansial, meskipun kita udah selesain misinya, tetap nggak dianggap nih guys bahwa misinya udah selesai. Untungnya untuk kesuksesan domestik, kita berhasil melebihi ekspektasi manajemen dengan bermain di Eropa. Sayangnya untuk FA Cup juga kita gagal mencapai ke 16 besar. Sama halnya seperti Conference League, seperti yang kalian tahu tadi kita hanya mencapai 16 besar aja, padahal manajemen minta kita untuk minimal capai semifinal.